Jadi bagi saya, iman itu sebenarnya harus dicari melalui proses searching, bukan karena diberikan, bukan karena hasil cangkokan, dan karena masyarakat kita sekarang sudah banyak sekali imannya merupakan hasil cangkokan, harusnya terjadi, harus kita lakukan de-conditioning. Iya, jadi selama ini iman itu terjadi karena pemikiran deduktif yang Pak Richard tadi sebutkan, bukan yang idealnya induktif ya Pak Richard. Oke, kalau believe Pak Richard, believe atau kan bahasa Inggris ada believe dengan EF ya, kemudian ada to believe, ini kan beda sekali ya, jadi tadi kita bicara ada trust, ada believe, kemudian believe yang EF, kemudian ada to believe. Itu bagaimana perbedaannya? Kalau believe tadi, yang EFE itu kan, yang tadi kita berpercaya, tapi kalau itu believe, belief, itu keyakinan kan, it's my belief, belief system, sistem kepercayaan sebenarnya, atau sistem keyakinan. Ya, sebenarnya percaya sama yakin itu, percaya itu bukan keyakinan. Sekarang keyakinan itu apa? Hampir sama dengan iman. Keyakinan itu sebenarnya trik, satu trik, dari mind untuk menekan keraguan-keraguan. Berjuta-juta keraguan ditekan melalui keyakinan. Kalau kita punya keraguan-keraguan, cara menekan keraguan itu dengan apa? Alatnya. Paling gampang. Kasih keyakinan. Iya. Melalui keyakinan. Jadi keyakinan ini sebenarnya justru alat untuk merepress keraguan. Kalau demikian pertanyaannya, kenapa orang menciptakan keyakinan untuk merepress keraguan ini? Apa ada fear di balik itu? Iya. Kita bicara dua-dua suruh keraguan. Keraguan itu natural nggak sifatnya? Natural. Natural. Kalau keyakinan itu natural nggak sifatnya? Kalau menurut saya itu dari pemikiran deduktif juga ya, diberikan dari luar ya. Jadi ada satu yang tidak natural, yang diberikan oleh satu otoritas tertentu. Lalu ada sesuatu yang natural, yang namanya doubt. Nah, kalau doubt ini berkembang terus, yang punya otoritas memberikan keyakinan ini terancam nggak? Terancam. Terancam. Jadi artinya apa? Dipakai, ditekan. Jadi keyakinan itu untuk menekan doubt supaya tidak berkembang. Saya ambil contoh misalnya kalau saya ambil ilustrasi, kalau keyakinan itu adalah suatu batu besar, lalu doubt ini pair. Kalau pair ini mau naik ke atas, lalu dihalang-halangi oleh batu ini, bisa naik nggak pair ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau sekarang batu ini tidak ada, pair ini bisa naik atau tidak? Bisa naik. Kita bisa naik. Nah, jadi, kembali kepada Pertanyaan Ibu Mari, kenapa ada keyakinan itu? Karena keraguan itu kan natural sifatnya, kalau itu ditekan, yang punya otoritas tidak punya kuasa lagi. Jadi, agama kalau kita lihat, itu adalah keyakinan juga yang memenekan keraguan-keraguan. Saya punya pengalaman pribadi soal itu Ibu Mari. Bagaimana Pak Rejat? Saya waktu masih 18 tahun, 17-18 tahun, oleh Ibu saya diharuskan mengikuti kata kesasi. Harus dibaptis gitu ya, di CD namanya, kalau di agama Kristen. Kemudian, kita diajarkan konsep mengenai Trinity. Saya pertanyakan mengenai konsep Trinity, karena tidak jelas buat saya. Ketika saya menanyakan itu, pendetaannya marah sekali. Dia bilang, kamu harus terima ini, karena kalau kamu tidak menerima ini, maka kamu akan masuk neraka. Kamu akan dibakar, akan masuk neraka. Oh, begitu ya? Takut saya. Jadi, keraguan-raguan saya akan konsep Trinity ditekan oleh hal yang menakutkan. Oleh yang mempunyai otoritas. Dan orang yang seperti saya tidak sedikit. Ada banyak. Demikian juga di dalam agama lain. Di dalam agama Islam sama juga. Di dalam agama Hindu sama juga. Ya, itu jadi agama dipakai, seringkali dipakai oleh otoritas. Untuk menakuti-nakuti. Kita lihat di agama Katolik. Pada waktu zaman Galileo, Galileo. Begitu kita punya perbedaan pendapat mengenai sains, seperti dikenali dunia, ditekan. Bahkan dibunuh. Ya, dilakukan. Nah, sekarang masih ada cara-cara seperti itu. Di agama apa saja masih ada. Cara seperti itu, cuma tidak so obvious, sejelas seperti zaman dulu. Jadi, sebenarnya keraguan yang tadi coba ditekan oleh keyakinan itu ada baiknya, Pak Richard? Kalau kita bicara kembali tentang keraguan. Kenapa keraguan ini kan harus direpress? Berarti kan ada sesuatu, ada potensi di dalam keraguan ini. Betul, ada potensi terhadap satu keyakinan ya. Kalau dari level of consciousness, yang paling rendah level of consciousness itu iman, kalau menurut saya. Kalau di agama-agama kan dibilang itu yang paling tinggi ya. Menurut saya itu yang paling rendah. Yang nomor dua yang lebih tinggi adalah keyakinan. Baru percaya, baru trust. Trust itu level kesadaran yang paling tinggi. Kalau di Pak Chokra bilang, keyakinan itu adalah satu alat. Karena insecure. Karena ada sesuatu yang tidak yakin, tidak secure, maka dibikinlah alat yang namanya belief, sistem keyakinan. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi. Kenapa tidak secure? Insecure of what? Insecure of fear sebenarnya. Karena ada fear kan sebenarnya? Karena ada fear. Iya. Fearnya juga macam-macam. Kenapa? Kira-kira kamu menurut ibu Mari. Kenapa harus memiliki keyakinan? Iya, kenapa ada fear? Fear of being alone? Fear of emptiness? Fear of emptiness, ya. Fear of emptiness? Nah, berarti kan diberikan keyakinan karena, tadi kita kembali bahwa ada insecurity, ada fear. Berarti kalau gitu keyakinan ininya penyebabnya apa? Orientasinya. Fear kan? Jadi, keyakinan itu adalah fear-oriented. Bukan love-oriented. Keyakinan itu fear-oriented dan datangnya dari luar. Ya, kita dikasih fear dari luar, fear-oriented, itu ada harganya nggak? Ada nilainya nggak? Ada untuk mengkontrol kalau tidak ada fear. Untuk mereka. Untuk mereka, untuk kita tidak ada nilainya. Jadi, kenapa kita harus fear gitu? Dan kalau kita lihat dunia kita ini penuh dicekokikan dengan fear kan? Segala hal dipenuhi dengan fear. Dan kita yakin bahwa fear itu ada.